Assalamualaikum, Infinix resmi merilis Infinix Hot 10 Play di daratan Indonesia. Dengan hashtag gak pernah padam, Infinix Hot 10 Play menyasar segmen entry level dan bisa menjadi alternatif yang sangat menarik untuk segmen harganya. Dengan bandel harga yang hanya Rp 1.249.000, Infinix Hot 10 Play menghadirkan sejumlah fitur yang cukup menarik. Sebut saja kapasitas baterainya, Infinix Hot 10 Play dibekali dengan baterai berkapasitas mencapai 6000 mAh, kapasitas baterai terbesar yang dimiliki oleh jajaran smartphone Infinix. Ya, meskipun sebenarnya kapasitas serupa juga disematkan di generasi sebelumnya, yaitu Infinix Hot 9 Play. Sayang sekali kecepatan chargingnya hanya berdaya maksimal 10W dengan menggunakan port microUSB. Bicara desain, Infinix Hot 10 Play punya tampilan yang masih menyerupai Infinix Hot 10. Di depan, smartphone ini hadir dengan gaya poni waterdrop. Layarnya cukup lega, yaitu mencapai 6,82 inci. Panelnya tentu masih berjenis IPS LCD, dan sayang resolusinya tetap mentok di HD Plus saja. Infinix Hot 10 Play mengusung cover belakang yang terbuat dari bahan polikarbonat. Namun finisinya masih sama uniknya, dengan hadirnya gradasi dengan aksen garis menyudut yang membuatnya tampak lebih futuristik. Kameranya ditempatkan dalam sebuah model persegi di bagian sudut, sedangkan sensor fingerprintnya ditempatkan di bagian belakang. Harga yang lebih terjangkau nyatanya harus ditebus di bagian dapur pajunya. Tak seperti Infinix Hot 10 yang mengusung chipset Mediatek Helio G70, Infinix Hot 10 Play justru hanya dibekali dengan chipset Mediatek Helio G25. Prosesor yang sebenarnya juga telah terbuat dengan fabrikasi 12nm. Infinix memberikan memori yang masih cukup kecil, yakni RAM 2GB serta memori internal 32GB. Bicara kamera, meski tampak seperti punya 3 kamera, Infinix Hot 10 Play sebenarnya hanya menyemaskan konfigurasi 2 kamera belakang. Dengan kamera utama beresolusi 13MP dan 1 kamera lagi yang berfungsi sebagai AI sensor. Sedangkan di depan terdapat single kamera beresolusi 8MP. Untungnya kamera ini telah support program video hingga resolusi 1080p 30fps. Infinix Hot 10 Play akan memulai penjualan pada tanggal 11 Februari 2021 besok, eksklusif hanya di Lazada. Untuk link pembeliannya sudah ada di kolom deskripsi. Baiklah, seperti yang diungkapkan di awal tadi, Infinix Hot 10 Play adalah alternatif yang sangat menjanjikan di kelas harganya. Bahkan bisa disejarkan, atau bahkan lebih baik daripada Redmi 9A atau Redmi 9C sekalipun. Bagaimana menurut kalian? Mampukah Infinix Hot 10 Play menggaser dominasi Redmi di segmen harga di bawah 1,5 juta ini? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe jika kalian suka dengan video ini. Terima kasih telah menonton. Afib Hamid dan Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton.